Hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alia gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya jadi yang pertama disini saya tuh lagi unboxing nah kemarin saya tuh habis beli tisu untuk tisu ini harganya itu masih sama aja ya 5650 nah saya cuman beli empat aja walaupun di rumah stok tisu masih ada saya tetap beli karena saya tuh emang lumayan boros banget sama tisu nah lanjut untuk tisu yang gulung itu beli di Shopee beneran deh saya nggak bohong harganya itu murci banget kalau misalkan beli di Shopee jadi harga persatuan itu cuma 1800 kalau nggak salah ya Nah padahal aslinya kalau saya beli di Yogyamol itu harganya 3500-an tapi saya belinya cuma dua karena kalau misalkan lebih dari dua itu nanti nggak dapat gratis ongkir nah untuk tisu basah itu harganya Rp10.000 lanjut saya juga beli Pempes Makuku seperti biasa itu pempesnya Adik Moren saya pilih yang ukuran L karena Adik Moren sekarang BB-nya itu naik ya nah untuk Pempes Makuku yang ukuran L harganya itu sekitar Rp44.000 tapi kemarin saya juga dapat koin oke lanjut disini saya juga beli handbody Marina yang kemarin saya bilang ini harganya itu cuman Rp15.000 di Shopee nah saya dapat kembalian dong kembalinya itu koin jadi dapat koinnya itu sekitar Rp5.000an lebih jadi kalau dihitung-hitung harga handbody yang ukuran Rp460.000 itu cuman Rp10.000 aja kemarin saya juga beli Hidya untuk Hidya harganya sama aja sekitar Rp30.000an karena emang udah nggak ada cashbacknya lagi gitu nah lanjut untuk sabunnya Adik Moren sama kakak Alia ini saya tuh lagi ganti ke Kassen nah saya nyoba beli yang kecil-kecil aja dulu untuk harganya itu cuman Rp8.000 saya beli dua jadi Rp16.000 itu yang ukuran 200 ml terus untuk minyak rambutnya Adik Moren sama kakak Alia saya cuman beli satu karena kan yang di dalam lemari nanti bakal saya pakai jadi saya tuh beli lagi buat stok yang ada di dalam lemari nah untuk apa tuh namanya minyak rambut harganya itu sekitar Rp17.000an untuk rapika ini kemarin saya tuh belinya di Tokma ya beli dua gratis satu nah untuk harga persatuannya itu Rp3.200 kalau beli dua kan jadi Rp6.400 nah kalau beli dua gratis satu itu kan berarti harganya cuman Rp6.400 dibagi Rp3.000 jadi sekitar Rp2.100an aja beneran murci banget ya Nah kenapa saya tuh beli rapi kayaknya itu di Tokma karena kemarin waktu temen saya belanja di Tokma saya kan ikut ya soalnya kan emang sehari-hari kadang saya tuh suka main sama temen saya cuman emang temen saya yang deket banget gitu ya Nah habis selesai nganter anak-anak sekolah kita kan ke Tokma nah pas saya ke Tokma saya ngeliat tuh wah harganya beneran murci-murci banget jadi untuk harga yang sama aja kayak di Yogyakarta belinya di Yogyakarta nah untuk harga yang murca-murca saya ngambilnya itu di Tokma jadi yang saya ngambil di Tokma tuh ada Yusi juga untuk Yusi itu harganya Rp6.500 kalau di Yogyakarta kemarin tuh waktu saya ngeliat itu nggak ada promo harganya sekitar Rp7.200an nah terus lanjut saya juga beli peluangi yang gede tuh temen-temen bisa lihat aja ya yang warna merah itu tuh harganya lagi promo jadi cuman Rp18.000an sekian aja kemarin waktu di Yogyakarta saya ngeliat harganya itu lagi nggak promo sekitar Rp25.000an Masya Allah beneran lumayan banget ya namanya juga ibu-ibu pastikan ya suka ngebandingin harga lanjut saya juga beli daya nah untuk daya itu sama ya saya belinya itu di Tokma waktu saya beli itu juga lagi promo harganya itu sekitar Rp28.000an nah pas temen-temen saya belanja bukan temen-temen saya maksudnya pas temen saya belanja itu sekitar tanggal 22-an nah kalau kemarin saya belanjanya itu tanggal 25 di Yogyakarta mall terus untuk jajanan guribi itu saya beli di Tokma juga untuk harganya itu cuman Rp5.500an aja dong beneran Masya Allah ini tuh lagi murah banget makanya saya tuh langsung ngambil 4 nah untuk jajanan guribi itu waktu saya ngeliat di Yogyakarta mall harganya sekitar Rp7.000an lebih karena emang lagi nggak ada promo udah sih kayaknya yang saya beli di Tokma cuman kayak gitu aja nah untuk sunscreen sunscreen saya juga beli dua ya buat saya sama pak suami untuk sunscreen harganya itu sekitar Rp28.000an tapi waktu saya beli itu dapat cashback sekitar Rp10.000an nah untuk belanjaan saya di Yogyakarta mall kemarin habisnya itu sekitar Rp600.000an belanjaan saya di Tokma habisnya itu sekitar Rp200.000an terus belanjaan saya di Shopee itu habisnya sekitar Rp400.000an oke lanjut nah ini belanjaan yang saya taruh di kulkas terlebih dahulu ada ayam untuk ayam harganya Rp11.000an terus ada selat buah sama ada persifutan kayak gini nih untuk persifutan kayak gini nih ini buat bikin konten ya entah bikin konten di Instagram ataupun Youtube nah kalau misalkan pengen saya bakar ya udah tinggal dibakar aja kalau misalkan pengen saya jadiin sebelah ya udah tinggal ditaruh aja gitu di sebelah nah untuk anggur ini saya cuma ngambil 2 aja kalau 2 dihitung-hitung tuh cuma Rp15.000an aja terus lanjut kemarin saya juga beli telur ya untuk telur saya ngambilnya tuh ada 2 plastik soalnya kalau cuma saya jadiin 1 plastik itu nanti yang ada banyak banget yang pecah kayak sebelum-sebelumnya gitu makanya saya belajar dari pengalaman gak mau pakai 1 plastik pakainya itu 2 plastik aja nah yang 1 plastik harganya itu Rp29.000an yang satunya itu lagi harganya sekitar Rp25.000an nah pas pulang belanja bulanan ini saya juga beli mangga karena Masya Allah mangga di daerahnya saya tuh lagi murjuk banget jadi untuk harga per 2 kilonya itu Rp25.000an nah mumpung lagi murjuk saya belinya itu agak lumayan banyak sekitar 4 kiluan untuk mangganya nanti bakal saya taruh di kulkas soalnya kakak Alia tuh Masya Allah suka banget sama mangga loh jadi saya suka gitu loh ngebeliin kakak Alia tuh mangga yang emang agak lumayan banyak jadi biar nanti saya tuh gak usah bolak-balik beli mangga terus terus pak suami juga suka banget sama mangga nah pokoknya kita sekeluarga emang suka banget sih sama mangga nah kemarin saya juga habis beli durian untuk durian saya tuh belinya 2 ya nah untuk harga 2 tuh kemarin waktu ditimbang sekitar Rp235.000an tapi yang satu udah dimakan di tempat nah yang satunya dibawa pulang kenapa dibawa pulang? karena emang masih agak mengkel gitu jadi ngebungannya itu di keesokan harinya terus saya juga beli jambu kristal untuk jambu kristal harga per 1 kilonya itu Rp10.000an saya cuma beli 1 kilo aja gak banyak-banyak nah untuk jambu kristal ini buat saya sama pak suami buat dibikin ya rujak jambu kristal gitu Masya Allah rasanya itu enak banget nah untuk belanjaan saya ini tuh kan lumayan banyak banget ya jijananya karena kan kakak Alia tuh nanti sekitar tanggal 5 bakal outbound di Purwakarta jadi outboundnya itu emang lumayan jauh dan ini juga kayaknya sih pertama kalinya kita saya kakak Alia dan juga adik moren pergi sendirian tanpa ayahnya kenapa ayahnya tuh gak bisa ikut gak bisa cuti gitu kan ya karena pak suami saya tuh kebetulan waktu kakak Alia outbound itu pas banget sih malam jadi agak lumayan susah gitu ngebagi waktunya kalau misalkan mau cuti itu manti cutinya harus 2 hari kalau sehari kayaknya sih gak mungkin banget sedangkan outboundnya itu emang di hari Selasa kalau misalkan outboundnya itu di hari Senin kemungkinan sih pak suami saya bisa ikut nah makanya saya tuh beli jajanan agak lumayan banyak karena nanti mau dibawa pergi gitu loh biar nanti pas dipis kakak Alia tuh gak rewel jadi bisa makan jajanan jadi biar nanti pas udah tanggalnya saya juga gak perlu pergi-pergi lagi buat beli jajanan jadi kalau misalkan mau pergi yaudah tinggal ditatain aja ditaruh di tas dan kita berangkat di otw ke Purwakarta nah untuk cuci mukanya pak suami itu tuh masih ada stok ya di dalam lemari makanya saya tuh gak beli lagi di bulan ini untuk cuci mukanya saya juga masih ada di dalam kamar mandi stoknya makanya saya tuh gak beli di bulan ini kalau untuk skincare buat anak itu mah harus banget dia dibeli jadi biar nanti kalau misalkan abis tinggal ngambil aja di lemari pokoknya buat anak insya Allah mah harus diadain ya kalau misalkan ada untuk odol close up itu juga belum saya taruh di kamar mandi jadi ngabisin dulu stok yang masih sedikit banget di kamar mandi sayang gitu lah ya harus dikoretin harus bener-bener bersih sayang kalau misalkan gak sampai bersih banget tuh maklum namanya kan juga ibu-ibu pastikan kalau pakai sabun ataupun pakai odol itu harus sampai bersih banget kira-kira ada yang samaan gak sih kayak saya kalau ada yang samaan ayo komen dong di bawah oke Alhamdulillah udah selesai di bagian lemari bawah nah lanjut lagi ke bagian sini nih untuk jajanan kakak Ale yang ada di lemari sini tuh kemarin udah saya taruh di lemari bagian jajanan bawah ya makanya disini tuh udah agak berkurang nah kemarin saya tuh beli rumput laut yang kayak gitu yang bener-bener keras banget karena saya tuh pengen banget dia bikin nasi mentai saya tuh suka banget sama nasi mentai tapi sayangnya kalau misalkan beli nasi mentai di luar tuh harganya agak lumayan mahal banget jadi saya putuskan coba-coba ah bikin sendiri kali-kali rasanya enak gitu jadi kan nanti saya tuh kalau misalkan pengen tinggal bikin aja nah untuk minyak misalkan harganya itu masih murci biasanya saya tuh belinya 4 liter kayak gini tapi kalau misalkan kok harganya lagi agak lumayan mahal biasanya saya cuman beli 2 liter aja pokoknya tergantung stok yang ada di rumah biasanya saya tuh nyetok ada sekitar 6 literan kayak gini nah untuk 1 bulan biasanya saya menghabiskan minyak tuh sekitar 4 ataupun bahkan lebih tapi jarang banget sih lebih biasanya sih 4 ataupun kurang dari 4 liter oh ya BTW untuk gula saya gak beli di Yogyamol ya nah untuk gula saya tuh belinya di Indomaret untuk harga per 1 kilo sekarang sama aja ya sekitar 16 ribuan padahal itu juga lagi promo nah waktu saya ngeliat-ngeliat yang merk kulaku ataupun roseplain itu juga gak ada jadi saya ngambil yang merknya itu apa tuh namanya ya temen-temen juga bisa dilihat aja ya sendiri merknya itu GMP sama PSM kalau gak salah kalau salah mohon dimaklumin aja ya temen-temen semua soalnya kemarin di Yogyamol yang merknya itu pasti hemat harga per setengah kilonya itu 8.800 kalau misalkan saya tuh belinya 1 kilo itu kan sekitar 17.000an lebih makanya saya lebih memilih beli di luar aja untuk stok susu kotaknya kakak Ale ya ini tuh masih stok di bulan kemarin misalnya kan kemarin saya tuh belinya 1 kerdus ya nah biasanya 1 kerdus tuh kakak Ale menghabiskan sekitar 3 bulanan ataupun bahkan 2 bulanan lebih pokoknya jarang-jarang banget lah gitu sampai 3 bulanan biasanya yang saya taruh di box putih segitu tuh kadang nyisa sekitar 4 ataupun 5 angin jadi jarang banget untuk susu kotak tuh sampai habis banget walaupun saya naruhnya cuma dikit ya yang ada di kotak putih untuk Yakul sama Cimori kalau Cimori mah biasanya nyisa ya nyisanya itu sekitar ya 5 ataupun bahkan lebih gak sampai yang habis banget nah untuk Cimori belum saya taruh di tempatnya karena Cimorinya itu emang belum datang waktu saya tuh lagi unboxing ataupun menata belanja bulanan untuk bersifutannya udah saya taruh di kulkas bagian atas ataupun freezer lanjut lagi disini saya tuh lagi menata telur kalau saya sama kakak Ale tuh doyan banget ya sama telur makanya saya tuh nyetoknya agak lumayan banyak gitu dan untuk telur biasanya penyimpanannya kayak gini sih saya naruhnya itu emang di dalam kulkas nah karena gak nyugup jadi ini telurnya itu ada yang saya taruh di tempat telur kayak gini untuk tempat telur ini saya juga dapet endorsan ya lumayan banget deh pokoknya kalau lagi dapet endorsan tuh pokoknya saya kalau misalkan dapet endorsan biasanya sih ngambil barang-barang yang emang saya butuhkan tapi misalkan dapet endorsannya emang bisa milih kalau misalkan gak bisa milih yaudah sedapetnya aja gitu nah lanjut untuk minum-minumannya ini bakal saya taruh di dalam kulkas nah untuk bear brand ataupun indomil susu steril yang saya beli itu juga setiap bulannya gak mesti habis untuk apa tuh namanya UC itu juga setiap bulannya gak mesti habis untuk UC sama bear brand biasanya tuh saya minum kalau misalkan pas saya tuh lagi mau sakit tenggorokan gitu nah biasanya saya baru minum UC untuk pak suami juga sama aja minum UCnya pas lagi kayak gitu aja kondisinya jadi UC itu bukan minuman sehari-hari nah untuk indomil itu tuh susu kayak yang buat kalau misalkan pak suami lagi gak enak bedan ataupun lagi masuk angin biasanya sih minum kayak gitu mungkin karena udah jadi mindset kalian nah oke lanjut lagi alhamdulillah banget ini stok belanja bulanan udah penuh lagi jadi kalau misalkan mau bikin cemilan apapun yaudah tinggal ngambil di tempatnya aja untuk daya sama poangi itu nanti bakal saya reveal karena emang di tempatnya tuh tinggal dikit nah yaudah sampai sini aja kali ya video saya semoga teman-teman semua tetap enjoy nonton ini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye bye untuk cincanan kakak ale bulan ini saya juga gak beli ya di dalam lemari karena emang masih ada sisaan lumayan banyak banget untuk ciki yang gede-gede itu mah biasanya dominan lebih buat saya kakak ale boleh minta tapi emang gak boleh banyak-banyak